Oke, hari ini kita akan bahas tentang pengenalan startup dan juga teknoprenership ya. Jadi sepanjang semester ini saya berharap kita belajar bersama-sama ya untuk benar-benar memahami apa sih proses dari kita bangun startup sampai kita benar-benar jadi entrepreneur yang bisa menjalankan bisnis juga kurang lebih. Nah, kalau saya upamakan gitu ya, startup itu kayak benang kusut. Benang kusut. Kita itu yang namanya startup gitu ya. Gak ada yang, kalau mau dibilang gitu ya, gak ada yang benar-benar formnya itu solid dari depan. Kalau kalian memulai satu bisnis itu kadang-kadang banyak kebingungan ya. Banyak juga ketidakpastian, tapi ya kita itu bisa menguraikan ya satu persatu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada dalam rencana kita. Membuatnya menjadi sesuatu yang solid dan kita bisa pahami serta ya bisa kita kerjakan gitu ya. Kalau misalnya saya bertanya gitu ya kepada diri sendiri gitu ya, kok aku pengen mulai satu bisnis ini kadang-kadang jawabannya ngambang. Dan saya yakin banyak juga entrepreneur kayak gitu. Ya mungkin waktu ditanya, kamu pengen apa sih gitu? Kok ini sebetulnya apa sih? Aku cuman gak mau kerja sama orang lain. Aku cuman, aku pengen punya bisnis sendiri deh, capek kerja buat orang lain gitu ya. Misalnya begitu, tapi dibalik dari jawaban tersebut, itu tidak ada yang mudah. Karena kita kalau mau bilang nih ya, menjadi entrepreneur itu berarti kalau biasanya kamu dibayar sama orang lain buat bekerja. Sekarang kamu bekerja mati-matian untuk membayar diri sendiri gitu loh. Jadi kalian kerja keras untuk membayar diri sendiri. Berarti, berarti kalian tuh harus bisa ngasihin uang gitu ya, dari apa yang kamu kerjakan ini. Di sini coba, udah pada nonton drama Korea Startup ya. Jadi aku bawa ini lagi. Karena apa? Karena kemarin saya juga sengaja nonton ini ya. Pengen lihat apa sih ini berhubung saya mengajar kelas Technopreneur. Tapi menurut saya, kita bisa belajar sesuatu dari situ. Kalian bisa lihat si Samsung Tech gitu ya. Kalau yang belum nonton, nggak apa-apa ya. Boleh sok aja lihat-lihat ya. Samsung Tech itu, dari depan itu cuma kerjanya bakarin uang kan. Nggak ada menghasilan apapun. Nah itu akan terjadi loh dengan kalian ya. Kalau kalian, terutama ya kalau di bisnis teknologi itu menurut saya akan terjadi hal itu. Kecuali kalian bisa membuat model revenue-nya, membuat bisnis modelnya, sehingga sampai kalian dapat hasil bagaimana saya generate revenue itu. Kalau yang sudah ngambil kelas pemeseran online saya, saya lihat beberapa mahasiswa di sini, itu kita kenal ya berbagai model revenue kan. Ada subscription, kemudian ada kita ambil commission fee, ada suruh dia beli apps gitu ya. Banyak, tapi gimana caranya supaya orang itu mau bayar gitu. Itu kan akhirnya, mau nggak bayar itu orangnya gitu ya. Kalau misalnya nggak mau, akhirnya yaudah kalian ya boncos aja, abis aja terus uangnya gitu ya. Uangnya kebakar terus, gimana caranya uang itu. Bagaimana kamu bisa membayar diri sendiri kalau nggak ada penghasilan? Akhirnya kerjanya cuma pengeluaran aja. Nah jadi, startup itu challenging. Nah dan setidaknya ya, kalau kita bisa buat perencanaan yang baik, kita jangan membakar terlalu lama gitu, si uang itu. Karena resource kita sangat terbatas ya. Apalagi kalau kalian adalah pemula, mungkin kalian mulai dengan modal dari ortu ya, sama kayak si Sam Santek. Mungkin kalian dari tabungan ya, dari tabungan. Kebetulan saya punya, nah ada alumni sistem informasi ya, yang bikin perusahaan startup dan berhasil dia. Kalau kalian tahu, namanya Irvan, dia buat bikin WIT ya. Dan sekarang hebat tuh, jadi software development house-nya jalan. Saya cek dia, dia bersama temen-temennya dan itu anak SI tuh. Jadi alumni SI dan saya sangat bangga ya dengan dia juga, bahwa dia bisa startup-nya tuh berhasil. Yang pasti nggak ada yang leha-leha ya, dia kerja keras sekali tuh. Ya untuk sampai bikin seperti sekarang. Oke, nah saya masuk ke dalam definisi startup ya. Startup itu apa? Startup adalah perusahaan dengan pertumbuhan tinggi. Yang bisa kita atur skalanya, mau kecil, mau besar gitu ya skalanya ya. Dan berfokus pada pertumbuhan. Di mana pemiliknya itu biasanya mengembangkan strategi exit yang berakhir dengan penjualan perusahaan atau initial public offering. Jadi aku cerita sedikit ya. Saya punya teman, ini kenalan saya. Dia adalah pemilik software Agoda. Kamu tahu Agoda ya? Yang buat travel? Oke. Nah dia yang buat nih di awalnya. Dia bikin software itu untuk portal, travel, dan hotel, dan sebagainya ya. Untuk tiket dan sebagainya. Terus, habis itu nggak lama dia jual. Dia dapet investor. Banyak bu. Nah, kurang lebih ya kalau perusahaan IT startup itu akan lebih kurang seperti itu. Tinggal apakah kita mau mempertahankan share kita di situ? Nah, kalau kalian, saya nggak tahu ya, kalian punya hobi nonton juga ya film seri western. Ada satu film seri judulnya Silicon Valley. Itu juga worth watching ya. Karena itu lucu, itu ceritanya startup juga. Startup si, aduh aku lupa nama orangnya, nanti aku mau lihat lagi ya film itu. Dia itu, pertamanya bikin software untuk compressing audio gitu. Dan dia itu dilema ya, aku mau lepasin nggak perusahaan ini. Atau aku mau tetap mempertahankan perusahaan ini. Dan itu memang selalu betul. Jadi dilema kita. Dan keputusan itu menentukan. Saya juga harus share sedikit ya. Saya punya di antara dosen kita ya di SI Maranata juga ada salah satu dosen yang waktu beberapa tahun yang lalu membangun ClickHotel. ClickHotel.com. Itu startup juga ya. Dan berhasil loh. Ya berhasil ya. Jadi dia sudah dipakai si ClickHotelnya dan sebagainya. Sayangnya ya. Sayangnya pada saat ditawar oleh investor, dia nggak lepasin. Ya. Dan ternyata persaingan is, the competition is tougher. Jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Jadi sekarang si ClickHotel itu sendiri udah sangat kecil bisnisnya ya. Sayang sekali pada. Dan kalau mau dijual ke investor, nggak ada yang mau. Oke. Mungkin adalah, tapi jual murah gitu ya. Tapi kalau misalnya, coba bayangkan pada saat si market itu grow. Market itu grow kan. Kita kan sempat ya berapa tahun yang lalu itu grow. Kita bisa sebetulnya jual itu gitu. Dan dapat cash. Nah ini yang disebut dengan exit strategy. Oleh karena itu nanti kita akan juga bahas tentang ini. Nggak akan cuman, bukan cuman buat bisnisnya. Tapi how can you exit beautifully gitu ya. From this business. And then maybe kamu start a new company lagi. Bisa aja. Alright. Oke. Nah. Jadi. Seperti itu lebih kurang perkenalannya untuk startup. Nah, saya sekarang pengen bahas tentang Maranata Startup Competition. Nah, kenapa saya pengen bahas ini? Karena sebetulnya menurut saya ya. Dan saya cukup yakin ya. Ini kan 1.0 ya. Saya cukup yakin Maranata akan mengadakan setiap tahun. Oke. Nah, dan kalau misalnya saya nggak tahu ya. Apakah semester depan itu ada atau tidak. Karena kalau sekarang terus terang udah berat nih. Untuk mengumpulkan. Kalau di kelas ini. Tapi walaupun demikian, saya tetap pengen bahas. Supaya kalian bisa lebih kurang lihat gitu ya. Seperti apa. Dan juga buat kalian yang ambil pemasaran online. Kalau kalian punya motivasi. Kalian coba kumpulin aja. Menurut saya. Hari ini memang tanggal 25. Tiga hari lagi. Itu maksimum untuk pengumpulan proposal. Jadi kalian harus. Tata ulang si proposal itu. Oke ya. Baik kita lihat dulu ya. Maranata competition. Saya buka. Ini ada di sini materinya. Oke ya. Kita buka aja file PDF-nya. Ini kalau mau daftar tinggal di situ ya. Oke kita lihat ya. Ini biar kalian tahu aja. Karena saya pengen kalian juga punya pikiran bahwa aku mau mencoba gitu ya. Dan menurut saya memang ini bagus banget. Dalam arti sekarang kan memang kampus merdeka ya. Jadi kalian itu diharapkan oleh negara kita menjadi seseorang yang bisa menciptakan lapangan kerja. Bukan hanya sebagai seseorang yang bekerja doang gitu ya. Tapi kalau kalian misalnya nggak begitu punya passion untuk berwira usaha ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalian kerja aja. Cuma kalian harus juga memikirkan mendapatkan pekerjaan yang baik. Oke ya. Nah jadi aku nggak akan bahas-bahas terlalu banyak lah. Latar belakangnya kalian kebayang lah. Pokoknya ada wabah COVID. Terus ada PSBB lah. Terus sekarang kan kita adanya era new normal. Kita berharap mahasiswa sebagai agent of change ya. Dan juga punya gagasan dan ide kreatif. Nah juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan entrepreneurship. Sekarang di Maranata ada Maranata Startup Competition 1.0. Dan saya yakin akan ada 2.0 oke. Dan oleh karena itu saya pengen kalian pada saat mengembangkan bisnis. Dan juga latihan membuat rencana bisnis di kelas ini. Kalian itu sekalian mengacu ke beberapa sumber, beberapa kompetisi yang akan dilakukan. Nah jadi ada 2 ya. Ini yang Maranata dulu. Nanti saya habis ini kasih lihat yang punyanya pemerintah. Oke. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa tujuan dari kompetisi ini akan memilih calon pengusaha. Dan yang berprestasi dan menjalankan mengelola usahanya. Lalu ada mengun image positif berwira usaha ya. Karena wira usaha itu bagus ya. Menurut saya bagus. Tapi butuh mental yang kuat juga ya. Terus kita akan memberikan ruang pada mahasiswa untuk mengekspresikan kreativitas melalui kompetisi ini. Dan menuangkan gagasan. Ada 2 kemungkinan yaitu proposal usaha dan strategi kewira usahaan ya. Ini jenisnya itu ada yang ongoing. Ya setelah saya ongoing pro bisnis. Dan ada juga yang benar-benar proposal bisnis belum dijalankan. Oke ya. Jadi di sini. Oke. Nah jadi Manata Startup ini adalah kolaborasi mahasiswa dan dosen. Nah jadi kalau saya di sini saya akan menjadi supporter kalian dan juga membantu ya. Kalau kalian mau maju tapi saya nggak bisa maksa kalian gitu ya. Jadi kalau kalian mau maju ini berhubung ini udah mepet banget. Jadi saya cuma encourage yang dari kemarin gitu ya. Untuk yang di kelas ini nanti kalian tetap siapkan tapi nggak apa-apa masukkan tahun depan aja. Oke ya. Nah jadi ini ada ide bisnis. Ada ongoing bisnis. Oke ya. Dan ongoing bisnis ini harus yang maksimum 3 tahun. Nah jadi saya melihat sebagai contoh di kelas pemasaran online saya. Ada beberapa mahasiswa yang sudah jalan bisnisnya ya. Saya ingatnya pan-pahan snack. Terus ada juga yang bisnis jam. Ada juga yang bisnis apa itu ya. Oke nggak apa-apa. Sok aja masukin ya. Kalau kalian udah punya ongoing asal jangan lebih dari 3 tahun. Oke. Dan ini program ini berjalan katanya. Nanti ada beberapa seleksi. Ada pencurian dan sebagainya. Oke. Nah kalau ongoing bisnis berarti bisnisnya yang sudah jalan maksimum 3 tahun tadi ya. Kemudian disini kelompoknya itu 3 sampai 5 anggota. Boleh lintas prodi, fakultas boleh ya. Nah usahanya maksimum 3 tahun. Boleh produk atau jasa. Jadi ini nggak usah IT. Ya it's okay. Ya. Kemudian tidak melanggar peraturan mengundang. Tidak masuk dalam blacklist. Apa nih? Oh ya OJK ya nggak boleh. Kemudian nggak boleh mendaftarkan lebih dari satu kategori. Ya jadi cuma boleh satu. Lalu nanti ada rangkaian kegiatan yang harus diikuti. Misalnya ada orientasi ada segala macam. Kalian harus ikut. Oke. Kalau udah terpilih. Kemudian nanti ada pemilihannya. Saya sendiri bukan panitia ya. Jadi saya nggak tahu juga di balik ini. Oke. Nah kriteria yang usaha yang boleh dijalankan apa? Usaha mikro. Ya mikro. Jadi milik perorangan atau badan usaha perorangan. Dengan aset maksimum 50 juta ya. Dan perputaran uang maksimum 300 juta per tahun. Berarti kecil banget dong ini ya. Oke jadi kayaknya usaha snack oke lah. Usaha makanan-makanan masih oke ya. Tapi kayak kemarin saya buka dapur cici cantik saya sebulan 40 juta loh. Ya omsetnya ya. Tapi jadi kalian tuh kalau ada keinginan untuk buka usaha itu dicoba ya. Oke. Jadi high-nya 40 juta tuh kemarin aku. Low-nya berapa? Low-nya sekitar 10. Ya 10. Pas itu tuh. Pas udah beres lebaran gitu ya. Itu berubah sekali. Tapi sebelum lebaran saya keren banget tuh ya. Bisnisnya. Oke. Kemudian usaha kecil ekonomi produktif berdiri sendiri. Dilakukan perorangan. Bukan anak perusahaan atau cabang. Ya katanya ya. Nah jadi disini. Ini ada nih. Payaan bersih 50 juta. Sampai dengan 500 juta. Perputaran uang 300 juta. Sampai dengan 2 miliar 500 juta per tahun. Oh boleh ya berarti ya. Boleh nih. Jadi boleh mikro boleh kecil. Oke. Jadi selama di bawah 2,5 miliar setahun itu masih masuk kategori ini ya. Oke. Jadi kalau kayak saya tadi anggap aja misalnya saya berhasil 50 juta sebulan. Berarti saya dapet 1,2 miliar ya. Oke. Eh salah. 600 juta. Jadi salah ngitung. Oke ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian untuk kategori bisnis plan. Kategori bisnis plannya. Kalau yang tadi yang jalan udah jalan ya. Ini yang baru rencana bisnis. Kalau yang baru rencana bisnis berarti punya ide aja cukup. Ya. Sisanya sama ya. Jadi kalau kalian yang bikin di mata kuliah pemasaran online saya. Bisa tuh sebenarnya dibetulin. Oke. Nah kemudian disini ada beberapa yang harus dilaksanakan. Promosi publikasi. Dan kalau yang ambil pemasaran online harusnya sudah melakukan ini. Oke. Kemudian pendaftaran calon peserta ini sampai 26. Wah sampai besok. Oke ya. Dan kalian silahkan kalau memang minat daftarin aja dulu. Ya. Kemudian disini ada 4 tahapan. Pendaftaran pengiriman proposal semifinal dan seterusnya. Ya. Jadi kalian daftar dulu sampai 26. Terus masukin proposal paling-paling 28 ya tadi kalau nggak salah. Oke. Kemudian proposal itu dia ada. Ketentuannya. Katanya nggak boleh plagiarisme. Oke. Ini dikirim laut email. Nah 10 sampai 28 Februari itu boleh dikirim sampai jam 4 sore. Kemudian nanti ada pengumuman tanggal 2 Maret. Lalu ada pembinaan. Nah jadi kalian keuntungan tambahan adalah kalian punya pengetahuan tambahan. Ya. Lalu nanti video pemahaman kalian harus bikin video dan dikirimkan juga. Nah nanti kalian akan di tahap final mewajibkan ada presentasi menampilkan apa yang dibuat itu ya di depan juri dan calon investor. Oke. Baik. Baik. Ini penilaiannya. Ini interview. Nanti ada interview online. Ada juga berita acara. Oke. Nah penilainya apa saja. Ada pendaftaran tim. Pengumpulan proposal ya. Tinggal ngikutin. Semifinal dan juga final. Oke. Nah juaranya. Hadiahnya apa. Lumayan ya. Juara 1 dapat 5 juta. Dapat e-sertifikat. Dan ini tentunya nanti bisa ditaruh di dalam CV kalian. Juara 2-nya 2,5. Juara 3, 1,5. Dan ada juara favorit netizen ya. Berarti ini dapetin like mungkin sebanyak-banyak ya. Voting. Oke. Kemudian nanti akan dapat kontrak eksklusif dan inkubator bisnis. Nah berarti bisa tuh ya. Dapat investor tambahan. Oke. Nah ini jadwalnya semuanya. Memang udah dari Januari ya. Misalnya saya kemarin kasih tau juga. Tapi gak nyadar. Gak terlalu nyadar. Saya ada kompetisi ini. Kemudian nanti di sini ini ya. Misalnya saya gak usah jelasin ya. Pokoknya ini jadwalnya ya. Jadi nanti kalian yang paling penting itu. Kalau memang mau masukin. Itu tanggal 28. Nah ini adalah bisnis plannya ya. Templatenya. Jadi yang diminta itu harus ngikutin ini oke. Cover depan. Cover bisnis plan. Kata pengantar. Daftar isi. Daftar gambar. Daftar tabel. Daftar lampiran. Lalu ada ringkasan. Nah ini udah semua. Konsep bisnis. Desklusif bisnis. Analisis peluang bisnis. Aspek pemasaran. Aspek operasional. Aspek sumber daya insani. Aspek keuangan. Oke. Ini keuangan paling banyak ya. Mungkin ini yang akan kesulitan buat kalian. Karena kalian sebenarnya belum diajarin juga. Kemarin saya akan bahas. Keuangannya khusus sampai dua pertemuan ya. Karena agak banyak ya. Dan sebenarnya. Ya mungkin kalau di saya. Jadi saya memberikan orientasi pertama buat kalian. Tapi kalau yang udah jalanin bisnis. Mungkin udah lebih ngerti. It's okay ya. Boleh sok dicoba aja. Lalu ada lampirannya. Ini adalah kriteria penilaian ya. Boleh dilihat. Bertujuan mulia segala nih ya. Keuangan. Management. SDM. Product delivery. Oke silahkan ya. Oke. Jadi seperti itu. Untuk Maranata Startup Competition. Dan kalau mata kuliah ini mungkin. Kalau saya sih terserah ngerasa nggak keburu gitu ya. Karena nggak mungkin lah. Bisa bikin sebanyak ini. Tanpa market research misalnya ya. Jadi yang udah melakukan market research. Kurang lebih. Setidaknya yang di pemasaran online. Oke. Baik. Nah sekarang kita lihat yang satu lagi ya. Kita kembali ke sini. Nah sekarang saya mau perkenalkan untuk materi pengenalan. Untuk startup dari pemerintah ya. Program kewirausahaan kampus merdeka. Oke. Ini adalah program kurikulum baru kita ya. Di Indonesia. Bahwa setiap dari kampus. Setiap dari mahasiswa itu merdeka. Merdeka untuk memilih. Mau sekian persen dari kurikulum itu kalian akan bisa memilih. Dan kalian boleh kuliah nggak di sini. Jadi nanti kalian silahkan. Kalau kalian berminat. Kalian boleh pilih. Misalnya kalian pengen nyobain. Aku pengen nyobain kuliah di ITB gitu. Mau nyobain kuliah di UNPAD. Di UNPAR atau di BINUS. Di mana silahkan. Nanti itu boleh diakui oleh kita. Sebagai dalam kurikulum kita. Nah itu yang disebut kampus merdeka ya. Nah jadi saya akan perlihatkan ya. Untuk program ini. Mungkin ini panjang banget ya. Jadi saya nggak semua saya jelasin ya. Tapi saya mau pastikan ya. Kalian tuh paham. Sekarang tuh pemerintah memang pengen banget. Generasi muda seperti kalian itu bisa berwirausaha. Karena kenapa berwirausaha itu didorong. Karena dengan berwirausaha kalian tuh akan menjadi pencipta lapangan kerja. Kalau sampai banyak lapangan kerja yang tercipta ya. Dan kan nggak semua orang tuh punya keberuntungan seperti kalian ya. Mengecap pendidikan tinggi. Banyak yang cuman sanggup sekolah tuh sampai SMP. Bahkan ada sampai SD. Dan mereka ini bisa menjadi tenaga kerja untuk bisnis yang kalian bangun. Jadi saya juga saya punya kios warung lah kecil-kecilan gitu ya. Itu saya nggak mempekerjakan yang tinggi pendidikannya ya. SMA juga nggak apa-apa. Yang pentingnya asal bisa nyiapin makanan gitu doang. Dan itu yang diharapkan adalah pemerintah kita. Oke, nah disini kalian bisa lihat ya. Ini ada secara struktur ya. Ada program kewirausahaan. Ada kegiatan berwirausaha. Terus disini ada juga akselerasi startup ya. Ada pendampingan wirausaha. Jadi saya overview aja. Ini deskripsinya rasanya kita lihat dikit ya. Nah jadi program kewirausahaan Merdeka Belajar ini adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi mahasiswa Indonesia. Dengan beberapa kegiatan unggulan. Yaitu workshop kewirausahaan, kegiatan wirausaha mahasiswa, dan akselerasi startup. Jadi ini dengan asumsi udah ada startupnya. Dan juga disini ada pendampingan wirausaha. Oke ya, keren ya. Jadi kalian kalau yang punya jiwa itu, atau kalau belum punya sekarang dibangun. Akan sangat baik untuk memulai hidup Anda. Mudah-mudahan kalian jangan nantinya, jadi kalian semua akan sejahtera gitu ya. Harapan kita seperti itu. Oke. Nah jadi disini yang saya mau kasih lihat, ini adalah kerangkanya ya. Program dari keseluruhan. Pagi Ibu. Slide-nya belum pindah. Belum kelihatan, sorry. Iya, belum kelihatan. Thank you, sorry ya. Saya kadang suka lupa. Aku ulang lagi ya. Nah jadi ini ya programnya. Kampus Merdeka tadi sih udah gambarkan. Thank you, Theo. Nah jadi disini yang tadi saya bilang. Udah kelihatan ya sekarang ya? Udah, Bu. Udah. Nah ada program kewirausahaan, ada kegiatan wirausaha, sama akselerasi, sama pendampingan ya. Nah jadi kalau kita balik lagi ke sini. Nah ini ya. Ini mulai 2021, memang baru sekarang. Tapi saya udah liat-liat lainnya juga. Dailainnya mepet-mepet semua. Tapi masih, kalau misalnya kalian mau, masih lebih masuk akal ikut yang ini daripada yang Maranatha. Karena Maranatha udah tinggal besok gitu ya. Tapi walaupun demikian, saya yakin program ini ada lagi. Ya jadi kalau misalnya nggak berhasil sekarang, nanti kita masukkan ke yang berikutnya. Gitu aja. Oke ya, kita lihat dulu. Sekarang saya balik lagi ke... Sekarang ke sini langsung. Nah, jadi yang pertama ini KBMI, atau kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Kita lihat ya, di sini ada overview dan sebagainya. Nah, jadi si KBMI itu punya tujuan, katanya pengen karakter wirausahanya keluar dari anak-anak, dari mahasiswa. Terus ada juga wirausaha baru, kreatif, inovatif, sebagai pencipta kerja ya. Terus mahasiswa menentukan keunikan usaha, mencari cerah pasar ya. Dan juga mendukung implementasi belajar kampus merdeka. Ini sama ya konsepnya, 3-5 orang, sama kayak tadi, Marnata Competition. Dan mahasiswanya harus berstatus aktif. Ini boleh juga dari satu dan beberapa prodi, tapi harus satu PT yang sama. Boleh sebagai ketua maupun anggota, oke. Jadi boleh satu usulan melalui satu kelompok. Jadi nggak boleh lebih dari satu. Ini sama ya sebetulnya dengan Marnata Competition. Nah, ini duitnya lebih besar, oke. Jadi nanti ada bantuan pengumuman usaha bentuknya 25 juta rupiah per satu usaha masjah. Nanti disalurkan lewat perguruan tinggi. Langsung dapat 90 persen ya, ini pencairan dana. Dan tentunya kalian nanti harus menggunakan dana tersebut untuk usaha. Nanti ada pendampingan juga, wirausaha mahasiswa, dan juga ada CEO Akademi ya. Ada workshop, ada jejaring, nanti kalian akan masuk dalam jejaring Indonesia Student Entrepreneurship Network. Jadi, bagus sekali menurut saya ya. Kalian akan punya teman-teman seluruh Indonesia yang punya passion yang sama. Untuk kategori usaha, yang boleh diajukan adalah bukan digital katanya. Bukan digital, ya. Karena ini baru pertama mungkin ya. Kategori usahanya apa yang boleh? Makanan, minuman, jasa perdagangan, industri kreatif, produksi budidaya, teknologi terapan. Oke, jadi kalian bisa lihat di situ, ada ini untuk masuk pendaftarannya. Nah, kita sekarang lihat ya, tanggal-tanggalnya. Pendaftaran secara daring, Februari, ini ya. Terus ini memang harus melalui perguruan tinggi kalau yang ini ya. Jadi, prosesnya sedikit lebih panjang. Terus, nanti ada pengasahan dari PT, berarti Maret nih. Ya. Maret masuknya. Pengunggahannya. Oke, nah ini. Kriteria penilaiannya sama nih ya. Tujuan mulia. Pelanggan, produk, pemasahannya sama kok dengan Maranata Competition ya. Jadi, sebetulnya Maranata Competition itu mungkin buat ngedorong masuk ke sini. Oke. Nah, ini adalah struktur laporan. Pada saat kalian nanti menang nih, terpilih, kalian harus buat laporan pengembangan usaha seperti ini. Ya, ini kalau sudah menang. Oke, kita lihat. Schedulnya, KBMI, sosialisasi pada mahasiswa. Ada workshopnya ya, Februari, Maret. Oke, kemudian pengajuan usulan, bisa diajukan. Lalu ada seleksi, ada pendampingan usaha nih. Lama nih, sampai September. Jadi, kalian sebetulnya menghasilkan sekali nih. Kalian bisa dapat ini ya. Oke, kalau misalnya kalian berminat, kalian boleh mengajukan ini. Kemudian nanti ada bantuan. Lalu, melakukan pelaporan kemajuan. dan, oke. Oh, ini ada usaha lagi ya. Usulan usaha. Pelaporan akhir. Oh, mungkin perbaikan ya. Karena disini kan udah ada nih, usaha. Ini baru usaha, usaha ini, masuk. Kenapa ini? Apa bedanya ya? Kemajuan. Oke deh, kita lihat ya. Oke, ya ini ya, untuk yang KBMI. Nah, program kedua itu, kalau kalian udah punya startup, ini akselerasi. Akselerasi ini yang sudah jalan, lalu mau disiapkan menjadi investor ready. Oke ya, wah ini keren nih, menjadi startup global. Siapa tau ya, kalau kalian yang udah memulai. Jadi disini ada akselerating, keren banget ya, programnya ada ada workshop, ada seminar, ada coaching, kemudian ada mentoring ya. Jadi ini sangat menguntungkan nih, kalau misalnya bisa. Dan nanti ada bisnis pitching nih. Oke, nah kalau yang asmi, akselerasi startup itu harus udah punya startupnya. Dan nanti kalian harus buat pitch deck ya. Nanti saya jelasin apa sih pitch deck abis ini. ini lebih kurang sama lah ya. Nah jadi ini, kalau yang ini ternyata punya startup digital minimum 5 bulan. Dan punya web apps, punya mobile apps yang sudah berjalan. Ini kayaknya kalian belum kali ya. Tapi kalau yang udah ada, sok aja ya. Oke, kayaknya saya nggak usah jelasin banyak-banyak deh. Tapi disini, biar kalian lihat format pitch deck yang diminta, itu adalah isinya goal, big vision, problem, solution, market size, competition, product, business model, financial snapshot, dan thing. Dan ini akan menangkan 25 juta. Ya. Nah penggunaannya boleh buat apa sih? 25 juta itu boleh beli infrastruktur, misalnya beli server, hardware. Terus bisa untuk mengembangkan aplikasi, untuk bayar SDM-nya. Misalnya, upgrade sertifikasi, workshop pelatihan. terus bahan habis pakai. Ini jadwalnya mirip ya, sama yang tadi. Aku nggak usah. Oke, nah itu ya. Yang terakhir, PWMI, Pendampingan Wira Usaha. Kalau pendampingan Wira Usaha itu, ini, oke, berarti mendapatkan pendampingan ya. nah kalau pendampingan ini, siapa yang mendampingi? Kita lihat. Oke. Pengusulan pendamping Wira Usaha, persiapan dosen menjadi pendamping, oke, berarti dosennya ya. Terus pembakalan, kenyamaan persepsi, dan pelaksanaan pendampingan laporan berkala. Nah, jadi, oh oke, kayaknya saya nggak usah jelasin deh, ini berarti lebih ke dosen kayaknya. Oke, tapi kalian akan, ya nggak usah deh. ya, dua aja yang tadi, KBMI dan ASMI ya. Jadi, di sini, kalian nanti boleh baca lagi dengan detail kalau kalian berminat. Nah, mungkin saya iseng aja. Di sini ada yang udah punya startup mungkin, boleh angkat tangan aja atau jempol yang udah lagi jalan. Baik itu digital maupun tidak ya. Nah, belum ada nih. Oke, ya sudah lah, nggak apa-apa. Aku nggak muluk-muluk jadi gini. Saya tetap ya, kalian, saya pengen kalian aware dengan program itu karena menurut saya, kalau kita bisa bikin si konsep bisnisnya sekarang, nanti kalian bisa ngajuin tahun depan. Kalian kan sekarang angkatan 19 ya. Berarti kan kalian setidaknya, kalau dalam perhitungan saya, kalian harusnya lulus 2023. Paling cepat 2022. Oke, kalau kalian ngebut banget nih. Oke, 2022 itu kalian bisa lulus atau 2023. Nah, jadi, kalian itu masih, mahasiswa Maranata dan kalian bisa mengajukan. Setidaknya di tahun depan, saya sih sebenarnya sedikit berharap si Maranata Startup Competition itu ada lagi di setengah tahun ini. Karena kalau ada di setengah tahun ini, enak nih. Abis kita beres kelas ini, kalian langsung masukkan. sekarang saya kembali lagi ke sini. Oke, nah sekarang sampai sini, saya sudah jelaskan, saya mau sedikit kasih penjelasan pitch deck ya. Jadi, pitch deck ini adalah istilah yang sangat dikenal gitu ya, kalau di bidang startup. Karena pada saat kalian mempresentasikan sesuatu, bisnis, proposal bisnis itu, kalian harus punya pitch deck ini. Pitch deck ini isinya apa? Isinya presentasi singkat, biasanya pakai PowerPoint, keynote, atau presi. Dan ini dipakai untuk memberikan gambaran singkat atas rencana bisnis Anda. Kamu bisa pakai pitch deck ini waktu pertemuan face-to-face atau online dengan potensial investor, customer, partner, atau co-founder. jadi di sini kalian bisa lihat, ini isinya lebih kurang ya, ini bisa ada 12 biji ini ya, tapi kalau kayak tadi si program kampus merdeka mintanya lebih sedikit dari ini ya, tadi saya lihat. Kalian sesuaikan dengan yang diminta, tapi kalau misalnya kalian mau present kepada potensial investor, setidaknya ini yang kalian bisa jelaskan. Nah, nanti kita di pertemuan agak belakang, pertemuan sebelas, itu kita akan ngomongin khusus untuk teknik untuk membuat pitch deck ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.